Halo semuanya Silvia disini Nah di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya share lokasi berjalan di whatsapp Nah jadi dengan cara ini kita bisa mengirimkan lokasi real time kita di whatsapp Kalau misalkan kita berjalan atau merubah posisi kita Si penerima pesan akan tahu titik terbaru dari posisi kita di peta Nah jadi disini aku pakai 2 hp ya teman-teman Di hp yang pertama kita coba share lok ya Buka whatsapp Pilih kontaknya Terus kita tap di bagian icon lampiran Pilih lokasi Nah kita pilih yang bagikan lokasi terkini Terus disini kita bisa pilih Bagikan lokasi terkininya 15 menit 1 jam atau 8 jam Misalkan kita coba 15 menit Terus kalian bisa menambahkan keterangannya Tes misalkan Terus kita kirim Nah ini udah ada ya teman-teman untuk lokasi terkininya Sebentar kita coba pakai whatsapp yang original ya Nah kita buka Jadi disini ada lingkaran yang hijau itu hp yang pertama ya Nah titik yang biru itu handphone yang kedua Nah jadi kalau misalkan nih ada pergerakan di bagian yang lingkaran hijau Itu bakalan kelihatan selama 15 menit ya teman-teman Jadi si penerima share locknya bakalan tahu posisi kita dimana selama 15 menit Seperti itu Nah itu yang dimaksud lokasi terkini Seperti itu ya teman-teman Karena disini posisinya kedua hp gak bergerak Jadi disini gak ada pergerakan ya teman-teman Oke beres Jadi gitu teman-teman Gimana caranya share lokasi berjalan di whatsapp Sekitu dulu aja video tutorial ku hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye